Yang amat mulia, tempat yang terindah Rumah bagi umatnya, tebus sendaranya Oh betapa ku rindu, masuk kota alam Oh adakah namaku, tersurat di sana Adakah tersurat, namaku di sana Dalam kita alfaya, yang dijalankan surga Ya hari pagi ya, saya akan baca dia punya uterangat Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan Dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa Tuhan, kuasanya Yang bekerja dengan kuat di dalam aku Jadi kalau bilang aku ini, kayaknya kita semua ya Karena kalau kita baca, aku berarti kita Terdapat di kolosis 1.29 Sudah-sudah, ini berjudul pekerjaan keagaman yang teratur dan tepat-takunya Kita akan bacakan ini, tunggu pagi tadi pagi Allah telah mempercayakan pekerjaannya yang suci Kepada umat manusia Dan dia meminta supaya mereka melakukannya dengan hati-hati Mereka membawa terlalu banyak hal ke dalam hidup mereka Menunda sampai besok Hal-hal yang menuntut perhatian mereka hari ini Dan dengan peneritaan banyak waktu yang hilang Dalam mengumpulkan jarum-jarum yang hilang Pria dan wanita dapat mencapai satu tingkat kegunaan yang lebih tinggi Daripada suatu kesadaran pikiran yang belum stabil dalam hidup mereka Mereka dapat memperkembang kesanggupan mereka yang tidak sempurna Walaupun pada masa muda mereka Seperti Paulus, mereka dapat bekerja mencapai suatu tingkat kesempurnaan yang jauh lebih tinggi Pekerjaan Tuhan Di kitab suci, dia suruh supaya kita hitung-hitung Setahun Itu umur berapa? Kita hitung-hitung Berapa banyak waktu yang Tuhan sudah tambahkan Dan kalau Tuhan tambah satu hari Hari Rabu yang lalu saya sudah kasih tahu Bila mana Tuhan tambah satu hari Dia tambahkan kita berapa menit? Berapa? Seribu empat ratus empat puluh menit Setiap hari Tetambah seribu Nah Coba kalau Evelyn kalikan Tiga ratus enam puluh hari Kali seribu empat ratus empat puluh menit Jutaan menit Dan menurut hamba Tuhan Tiap menit kita boleh jatuh Tiap menit boleh jatuh Tiap menit boleh jatuh Dalam penjagaan Bukan main Malah ikat punya penjagaan Ketambah satu tahun Setiap ratus enam puluh hari Kali seribu empat puluh menit Bersyukur Sayang sekali Kalau orang tidak raya Dan dia punya ulang Bukan berarti Mesti potong sapi Kalau hari ulang tahun Bukan berarti mesti potong ayam Mesti potong ikan Bukan mesti tujuan Tujuannya ialah Bersyukur pada Tuhan Ya Sedangkan orang Yang Ketambah Setiap ratus Apapun menit saja Ya bersyukur Bangun pagi-pagi Tambah satu malam Oh syukur Tuhan Saya bangun Syukur Tuhan saya bangun Bangun ini Saya dengar berita Bahwa pada musim Salju ini Beribu-ribu orang di Amerika ini Di Kanada Dan di Eropa Di Jepang Yang mengalami Patah Patah Paha Turah paha Patah kakin Atau ada yang mati Beribu-ribu Lihat sih Ada jatuh tapi tidak mati Kita syukuri dia Ini hari ini Bukan main Dia jatuh Dua kali jatuh Dan tulang ekor lagi Yang kena Kita duduk di Bukan main Kalau kita hitung Hitung Raja Daud bilang Ajar lah kan aku Supaya aku tahu Menghitung Bayangkan Ketambah Satu sahur Yang ratus Enam puluh Kali Seribu Amparas Empat puluh Menit Kita baca bersama-sama Matius Pasal ke enam Disini Orang yang hari ulang tahun Kalau dia tidak baca Matius enam Dia rugi Dia tidak menghargai Apa yang Tuhan katakan Mengenai orang Baku-baku ajak Barangkali Dia nanya Yang ajak Atau Dia ingat Aja Yang Ada guna Ada Tadi sini Saya Untuk bicara Yang Kita dengar-dengar Ditambah kerja Thermopol Dengan Ditambah Apa guna Ada Apa guna Kalau Buat saya Grace dengan Fred Sama betul Dan mereka tahu Saya samakan Dan Saya Hari ini Diberkati Tuhan Ketambahan Satu anak Yang Kelihatan Dan saya Kealami Selama Lama Dia Ikuti Empat hari Ada tuh Pendeta Pendetanya Evelyn Datang-datang disini Lawat sama Saya Dan lawat sama Evelyn Tapi sebelum Dia ketemu Evelyn Pendeta Dia bicara dulu Sama saya Pertama Dia datang Dia tidak tahu Saya pendeta Dia bicara Dia mau lawat Dia kesibuku Sama saya Dia mau Ajarkan Dari hal Seribu tahun Dia mau Pecarkan Dia tidak tahu Bahwa saya Pencarama Dia tidak tahu Saya berkasi Dekan Paku Katiologi Dia tidak tahu Kemudian Dia Saya Oh saya Bercara Dengan Evelyn Selama Saya bercerama Saya sudah bercerama Dari tahun 58 Saya jadi pencerama Saya belum pernah Baktis Satu orang Yang satu gereja Dengan Evelyn Belum pernah Jadi saya dulu Saya baru sekarang Mau kasih tahu Sama Evelyn Saya dulu sangat pesimis Waktu saya Diat-diat Saya ajar Dia sendiri Di Di bawah Dulu Evelyn Saya ajar sendiri Waktu si Jerry Masih ada Kalau saya Ajar-ajar Tapi Kadang-kadang Datang saya punya perasaan 40 tahun Saya pencarama Tidak pernah Baktis Satu orang pun Yang satu Iman Jadi saya Tapi minta doa Dan ajar Ajar Saya pikir Karena dia tidak mau Sebab Kebiasaan Tradisi Daripada Gereja Satu kali Dia mengundurkan Liri Dari gereja itu Biar ketemu Dari pendeta Atau teman-teman Tidak boleh Bicara Haram Sudah haram Sudah orang Samaria Haram Tidak boleh Bicara Dan peraturan itu Berlaku seluruh dunia Jadi Dari kursi Jadi tunggu aja Sampai S-nya habis Kita bikin disana Supaya dokumentasinya Bagus Dan mudah-mudahan Kita tidak undang Orang lain Kita cuma Gereja ini aja Tapi kita punya Dokumentasi Dan Pemberkatan Semuanya berjalan dengan Baik Untuk Pujian dan Kebesaran Saya mau ucapkan terima kasih Kepada anak kami Kerempuan Stepani Selama kami Sudah 3 tahun Di Amerika Dia tidak pernah sakit Jadi Saya mau ucapkan terima kasih Dan Tolong doakan Kepada Dari depan Dari anak-dari Sebab Beberapa minggu yang lalu Saya kena Sakit kuruk Dan dua hari Saya sudah Masuk kerja Tidak Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 in the sight of the Lord and He will lift you up. He will catch you. He will lift you up and take care of all of your needs. Just like we caught Donnie and lifted him back up. Alright? The Lord is with you all the time and we need to trust Him. Alright? Alright, you can go back and sit down. Amen. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan karena cinta kasih yang Tuhan sudah simpulkan kepada BS yang kemarin dan juga doa tadi malam dan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan oleh karena kami percaya kalau bukan Tuhan yang menimbulkan kasih sayang daya tarik antara mereka berdua maka sia-sia persiapan mereka. kami yakin malaikat-Mu bersama-sama dengan kami kami sebagai satu jemaat datang kepadamu pada saat ini memohonkan berkat istimewa bagi keluarga yang baru ini. Tuhan kiranya melimpahkan kuat-kuasa pada mereka memberikan pada mereka kiranya bersama-sama mereka maju dalam kerohanian dalam bidang mental dan jasmani kami yakin bahwa Tuhan yang telah mempersatukan mereka dalam nikah yang buruk Tuhan juga yang akan membimbing rumah tangga ini Tuhan berikan akal budi kepada mereka supaya kiranya mereka boleh jalankan ini dengan penuh rasa khidmat dan takut Tuhan pada saat ini kami yakin bahwa Tuhan yang telah memperdirikan rumah tangga ini Tuhan juga yang akan membina dalam saat-saat mereka dan perjalanan kesukaran Tuhan yang akan memberikan jalan-jalan keluar kami percaya juga bahwa malaikat-Mu akan bertamu di rumah tangga mereka dan memberikan pada mereka bisikan-bisikan supaya mereka boleh kiranya mempertahankan cinta kasih yang Tuhan sudah tanamkan kiranya ya Tuhan cinta kasih ini tidak akan budan hanya maut yang dapat memisahkan mereka mereka berjanji kepada-Mu ya Tuhan supaya kiranya boleh mereka menjadi contoh pada orang-orang muda yang akan membentuk rumah tangga akan tergerak untuk meniru rumah tangga Kristen yang dibentuk berdasarkan kitab suci kami berterima kasih karena di tengah-tengah dunia dunia yang penuh dengan perceraian kami ya Tuhan boleh memperdirikan satu rumah tangga yang kiranya boleh menjadi obat untuk banyak keluarga yang sementara dan ragu dan bimbang Bapak Tuhan memberikan pada mereka kesehatan supaya kiranya dalam kesehatan dan dengan akal budi daripadamu mereka jalankan tugas-tugas bersama-samalah dengan mereka dan istimewa kiranya Tuhan pakai keduanya satu rumah tangga menjadi alatmu yang ampun untuk menyebarkan dan membuaskan kerajaan kami yakin juga bahwa Tuhan akan izinkan Tuhan akan mendorong tiap anggota dalam jemaatmu untuk menopang keluarga yang bangun dengan kesukaran kesukaran yang mereka akan alami kami boleh menyatakan solidaritas bersama-sama kami bersuka bersama-sama dengan keluarga baru kami juga akan turut amin bagian dalam segala kesukaran dan duka mereka ya Tuhan jadi nanti tanggal 17 Mei mudah-mudahan kita akan mengadakan acara di park seperti biasanya jadi saudara-saudara yang ada jadwal kerja yang satu gitu saudara-saudara yang ingin buat pergian mudah-mudahan bisa ingat tanggal 17 Mei kita sudah ambil ancang-ancang untuk mengadakan acara apa kata yang namanya yang ada gambar orang-orang cing ini kan saya 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 mempunyai perhatian untuk kita punya kepentingan dalam hati we know they are willing to do whatever necessary to succeed mereka rela mengerjakan apa saja supaya berhasil and five we are willing to reach out and give them control dan kita rela untuk melungkan tangan dan serakan mereka untuk mengendalikan now how does Jesus meet these criterias bagaimana Tuhan Yesus memenuhi persyaratan persyaratan ini number one do we have confidence in Jesus apa itu menaruh kepercayaan pada Jesus I said we meet we get confidence in somebody by meeting them and getting to know them timbul percaya kita pada orang kalau kita sudah kenal dia today I want to ask you do you know Jesus or do you know about Jesus apa saudara kenal Yesus atau saudara dengar tentang Yesus there was a huge difference between the two I grew up in an Adventist family I went to Sabbath school every week I learned all the Bible stories I heard sermons every week I was baptized at 12 years old I went to church school from the fourth grade on I married an Adventist woman with a similar background to mine and for many years I attended this very church in the morning Karen and I both together and separately taught cradle roll kindergarten and primary but I'm going to confess to you today that I knew about Jesus I could quote scripture about Jesus but until about eight or nine years ago I didn't really know Jesus Amen I had to come and understand that in order for me to trust Jesus he had to be a friend not somebody I just knew about I had to learn to trust him I want to turn in your bible to Matthew chapter 8 Coba kita baca Matthew pasalnya yang ke delapan Matthew pasal yang ke delapan dalam mimpi itu dia berjalan bersama-sama di tepi pantai bersama-sama dengan Tuhan scenes from his life flashed across the sky dia melihat ada begitu panjang terpancar bersinar di langit and he noticed two sets of footprints in the sand dia perhatikan di pasir itu ada dua set telapak bekas telapak kaki one belonged to him yang satu yang satu pasang yang satu yang satu yang satu and the other belonged to the Lord dan satu pasang telapak kaki milik Tuhan when the last scene of his life had flashed before him waktu dia lihat yang terakhir daripada kejapan hidupnya he looked he looked back and saw that at the lowest and saddest times of his life dia lihat pada waktu masa rendah sekali pengalaman dalam keadaan terhempas there was only one set of footprints you'd walk with me all the way Tuhan Tuhan katakan pada waktu saya ambil keputusan mengikut Tuhan Tuhan akan sama-sama dengan saya sepanjang jalan I don't understand why when I needed you most you would leave me the Lord replied my precious child I love you and I would never leave you during your times of trial and suffering when you only saw one set of footprints that was when I carried you and I'd like to say today that was when you trusted me salvation is through a gift of God Romans 6 23 says for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord a gift is only a gift if it is accepted to Pavlin and Sam to me and Pavlin Leighton you would have had a beautiful cake if I had known oh don't worry on me you can make another one so you are going to have to share your cake with the baby to come and if we can have Ling Ling come up with us I know she's been worrying I don't have anything for this baby and she's probably been wondering why all of us keep telling her you've got time don't worry she's worrying and she's probably saying what's wrong with them so we go out together jadi kita berkumpul bersama-sama ini bukan anak-anak sana 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 dulu dalam dua 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 ini kecil ini satu si kecil satu si kecil satu